Pemirsa pemerintah kota Jambi memonitor langsung masyarakat yang terdampak kekeringan akibat kemarau panjang. Sejauh ini terdapat 18 titik pemukiman warga yang mengalami kesulitan air bersih. Dampak kemarau panjang makin dirasakan oleh sebagian masyarakat di kota Jambi. Terkait hal ini pemerintah pun langsung memonitor masyarakat yang kesulitan air bersih. Pemerintah kota Jambi bergerak cepat memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat. Pasalnya sudah terdata 18 titik pemukiman warga di kota Jambi yang mengalami kekeringan akibat kemarau panjang. Di mana salah satunya yakni kecamatan Palmerah kota Jambi. Ada sebanyak 3 titik di wilayah tersebut yang kesulitan air bersih karena sumur milik warga mulai kering. Wali kota Jambi sehari fasa mengatakan pemerintah akan menyalurkan bantuan air bersih secara gratis kepada masyarakat. Hal itu untuk membantu masyarakat dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Titik-titik daerah yang memang sulit air yang masih menggunakan air sumur. Laporan dari camat dan lurah salah satunya ada di kecamatan Palmerah di keluruan lingkaran selatan. Setelah ini nanti kami akan berapat ke tempat yang lain dan ini akan berlanjut terus dilaksanakan oleh PDAM. Wali kota Jambi sehari fasa juga mengatakan masyarakat bisa menghubungi langsung PDAM jika mengalami kesulitan air bersih. Nantinya petugas akan bergerak cepat menyalurkan air bersih. Herusha Putra, Jek TV melaporkan.